Kelihatan sekali kan teman-teman saya ini, amatiran, gitu aja mau mengalahkan Dewa Mesin, terus subscribernya menyebut suhu, suhu dari Hongkong, suhu badan, suhu panas dingin, kelihatan teman-teman ini bener-bener mekanik dagelan, semoga apapun yang saya bagikan ada manfaatnya bagi Anda, biarlah saya yang menjadi korbannya. Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Saya anggap kan biasanya busi yang mati ya, saya jauhkan ada pemanti, oke saya anggap mungkin kabelnya, saya tukar kabelnya Masih tetap, akhirnya saya lepas businya teman-teman Businya warnanya merah, bata, normal bersih Kalau tidak terjadi pembakaran, biasanya setahu saya, ya basah, jadi bensin itu masuk, tapi tidak bisa dibakar dengan sempurna Sepertinya Gampangnya Ya karena kan sudah saya tunjukkan kemarin bahwa di daerah selinder nomor 1 dan 2 itu Misalnya, misalnya clap in 1 dan 2, silinder 1 dan 2 ini bermasalah Makanya saya rapatkan biar tidak terlalu berisik Takutnya Apakah terlalu rapat atau terlalu renggang Pokoknya tidak terjadi Bukan tidak terjadi pembakaran Ya kalau lihat disitu tuh Terjadi pembakaran Tapi tidak ada yang dibakar gitu teman-teman Saya juga curiga ini Ya ini kan saya pakai memang modifikasi untuk Bapak Guyon itu Dergo yang saya modifikasi Takutnya dengan kondisi yang benar ini ke tengah ya Bisa jadi rotor itu sekarang tidak berada di titik Ya ada tapi berjauhan Ini saya coba tadi Saya topkan disini Nyari pengampian Lewat sini Dari coil langsung ke Dergo ini saya cabut Saya taruh di bodi Bisa selalu bisa Di 7 Cetik-cetik Begitu saya ambil yang kabel busi nomor 1 itu Kadang ada kadang tidak Nah tapi lucunya kalau Dergo ini harusnya kan rata ya Semuanya lah Tapi mungkin teman-teman Ini kena semuanya Tetapi yang paling parah ya Mungkin nggak tahu ya posisi ini kan bisa saja Nggak tepat ya Arah Penempatan Ini apa Tutup Dergo Karena namanya Saya anggap tetep delko palsu Apa Delko palsu Bisa saja Jadi ini saya sudah nggak bawa Pira tinggal di rumah Ini mau saya kembalikan dulu Saya nggak mau buka klat ini ya Kayaknya ada kompresi Dan terbakar gitu teman-teman Warnanya businya merah bata Sebentar saya nyalakan Dulu mesinnya Ngeri gitu teman-teman Ginjalnya ngeri Tapi kalau gas besar Kemungkinan kan dia Kena governor Adventure Jadi berputar ke kanan Ini kurang malahan Rotor itu cenderung ada di Kiri Kiri Harus Setengah kopling ini Supaya RPMnya tinggi terus Pas mancet-mancet Enak kan Nah Ada pengapian teman-teman Dan saya sudah coba ganti busi Bener-bener nomor satu aja Gak apa-apa lah Berisik bentar Coba ini busi nomor Oh Jadi hanya nomor satu teman-teman Oke Saya matikan ngeri Jadi ini saya sharing ya Mungkin bermanfaat Karena saya sudah tiga kali Mobil ini mengalami kasus-kasus yang aneh Nanti Yang satu itu yang paling parah Sampai dua minggu Mencari penyakit Dan nanti Bisa buat kuis gitu Dua minggu saya menyerah gitu Jadi mesinnya ginjal gak karu-karuan Sampai beli koil Ya terus beli delko apa itu Hikmahnya itu udah Beli barang baru Salah Salah analisa Makanya Diagnosa itu jauh lebih penting Dari perbaikan Perbaikan gampang Kalau sudah ketemu penyakitnya Itulah mahalnya dokter Bukan obatnya Diagnosanya menurut saya Ya obatnya tetap mahal ya Tapi Diagnosa yang tepat Akan bisa Ketemu obatnya yang tepat Gitu teman-teman Kalau diagnosanya salah Diobati macem-macem Obat panu Kurab Pilek Kanker dimasukkan semua Dioperasi Waduh ini Saya curiga ini teman-teman Saya gak akan buka klep ini males dulu Delko ini kayaknya yang bermasalah Saya tunjukkan businya ya Sebentar saya buka Ya ini mungkin sudah diam Akhirnya Mungkin pas saya Tapi tadi itu merah bata Yang nomor satu Kalau dites Dikeluarkan ini Keluar teman-teman Apinya Tapi kadang-kadang Nah itu Saya takutnya ya itu Karena gak Gak pas itu Rotor itu Dia kan cenderung Sekarang ini Kesana teman-teman Katanya kan malah bener ya Belum tentu Memakai Kalau secara logika Memang kalau kita putar ke kiri Delko itu Dia akan menjauhi Pokoknya menjauh ya Ke kanan juga menjauhi Kalau kita putar Delko ini ke kiri Rotornya disini Dia Ketinggalan Itulah makanya perlu Namanya Delko Apa Tutup Delko racing Atau rotor celurit Nah ini mungkin Kebalikannya malah Ini masih di ujung Di sini Sudah terjadi pengapian Jadi belum sampai Ke Terminal busi Tetapi lucunya Kok hanya di Silinder nomor 1 Itu kita pernah ngalami Memang Ada perbedaan ya Teman-teman Silinder nomor 1 Sampai 4 itu Untuk Asupan bahan bakar Itu sedikit berbeda Terutama kalau ada Angin palsu Nanti sesaat kita Sampaikan itu pernah kejadian Sampai dikira businya Jadi sepintas saja saya jelaskan Silinder nomor 1 dan 4 itu paling jauh dari Karburator ya Paling jauh Tetapi dia paling dekat dengan Bagian Barrel primer Ini penjelasan saya ya Pemahaman saya Jadi ketika ada angin palsu itu Nanti yang Kena korban Itu hanya Silinder nomor 2 dan 3 Nah Padahal 2 dan 3 itu paling pendek Ya jaraknya Itu salah satu Mungkin penyebabnya Lengkungan yang panjang Ya seperti apa ya Tabung tembolok Penyimpan Nah bisa jadi Yang kedua Yang lurus ini Malah tidak mendapat asupan Ketika apa Ada kebocoran angin palsu Itu teman-teman Saya itu pernah ngalami pokoknya Ini kasusnya Sampai 2 jam baru menemukan Selang HIJ yang masuk ke Bawah ini Ke intik Itu Sobek Jadi pincang Itu yang pincang Hanya nomor 2 3 yang paling parah 1 4 masih oke Nah itu Salah satu mungkin perlu Apa Saya sampaikan mungkin bisa bermanfaat Jadi yang jaraknya paling dekat ini kan ini 2 3 ya Intik manipul Ini paling jauh Kalau saya asumsikan yaitu Yang panjang itu seperti tembolok Menyimpan Tapi yang kedua Bisa jadi karena Yang bagian Silinder nomor 1 Dan 4 ini Yang berhubungan dengan primary Ini primary yang paling bekerja kan Selalu bekerja Sedangkan Sekunder mendapat Apa Jatah kedua Kamu itu Pastinya semuanya ada Perhitungannya Buktinya apa Vakum untuk piston Itu aja Diarahkan ke Ini Ke sekunder ya Itu Enggak mungkin ya Hanya sekedar Ke intik manipul Pasti ada efeknya Oke Teman-teman Ini Saya mungkin enggak Menyelesaikan masalahnya Malam ini Tapi saya buka dulu Businya Sepertinya Supaya teman-teman tahu Soal asupan yang berbeda Untuk silinder nomor 1 Insya Allah ya Karena keausan itu Meskipun setelannya rata Tetapi Silinder nomor 1 Pastinya akan mendapat Apa ya Asupan berbeda Apa terlalu banyak Atau kurang malam Ya karena Ada kocaknya itu Pasti membuat Berbeda Meskipun celah Klepnya kita setel sama Ini teman-teman sudah Saya buka businya Tidak mati Saya coba Pakai busi lain Mantap Mantap Sepertinya saya harus Mengembalikan ini ya Karena oktan selektor Itu kan bisa ganjal Dengan sebanyak-banyaknya Sangat maju Ke kiri Nah jadi Rotor itu Harusnya disini sudah Pengapian Ketika disini Sekarang sudah terjadi Pengapian Posisinya maksudnya Dengan timing yang sama Tetapi Arahnya sudah Berbeda Jauh Nah ini kan Malah nggak bener ya Ternyata Ketika kita posisikan bener Ya karena Bilgonya nggak bener Coba saya lihat Itu nanti Teman-teman bisa kelihatan Nah kalau sudah Kita gas Pastinya Gubernur Adventure menambah ke kanan Tetapi ketika stasioner Dia Governor itu Adventure belum bekerja Yang bekerja adalah Kevakuman Dari Ini Intik Manipol Vakum ini Nah itu Tetambah Kesini Teman-teman Ujungnya Hanya sebelah Sini aja Yang Ketemu Ke terminal Busi Tapi kenapa Korbannya hanya Ini Ya insya Allah Karena Ini sudah Berbeda sendiri Asupanya Kemudian ya terlalu miskin Terlalu Sangat kurang Atau terlalu Berlebihan Intinya itu Malah kurang ya Karena Itu ada Celah itu Meskipun celahnya Sudah kita rapatkan Sebenarnya Dia masih ada celah lagi Yang membuat Ya sangat miskin Ini nomor Satu Oke teman-teman Ya ini Saya paksa saja ini Saya kembalikan Saya cari Per dulu Untuk Pengganjal ini Kita posisikan Seperti semula Mudah-mudahan berhasil Kalau itu Saya putar lagi Keluar Takutnya sudah Nggak ngederat ini Saya lupa Berapa ini Ngederatnya Mulai ngederatnya Takutnya Tinggal sedikit itu Sebenarnya Sebenarnya Lancapnya masih Cukup banyak Teman-teman Tapi saya ragu Nanti kalau saya Terlalu keluarkan Yang ini kan Pernya nggak Panjang Sudah kita potong Nah nanti untuk Kembalinya nggak ada Ini aja Kita pindah kesini Karena Pernya saya tinggal Di rumah Kita potong sedikit aja Kita Gantikan disini Sepertinya Saya tidak perlu Ganjal ini teman-teman Ini saya sudah mentokin Oktan selektor ini Deratnya Berhenti sampai sini Berarti Ketika saya pasang ini Nah Per ini masih Ketekan kok Jadi masih Mungkin ini Kembali Dan ini masih bisa mentok Total Kalau Katakanlah pengapainnya Sangat kurang nanti Mudah-mudahan Berhasil teman-teman Kalau nggak berhasil Saya harus buka ini Ngecek clap Sama melihat gitu Apakah selang itu Sobek lagi Ini Sudah saya pasang lagi Ternyata masih cukup Deratnya teman-teman Saya cari yang paling rendah aja Saya kendorin ini Supaya saya bisa mentok kiri malahan Nah itu Mentok kiri seperti dulu Dan rotornya Bisa Persis Teman-teman Di Tanda tipek saya Insya Allah sudah Lumayan lah Kalau sama kendorin lagi Lebih bagus lagi menurut saya Oke Bismillahirrahmanirrahim Semoga berhasil Sudah terpasang semua Cek kunci Jangan lupa Sudah seringkali kita mengalami Bismillahirrahmanirrahim Gak ada bau taut Bismillahirrahmanirrahim Saya bisa pulang Ini teman-teman Oh Akbar Wah Enggak bisa ya Habis dibuka itu Masih teman-teman Salah 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 Sepertinya Clap ini Oke Kita lanjut Ada satu teman-teman Ini namanya Orang pelupa ya Satu karja businya Nah itu kan busi Pelupa saya bilang itu Busi bekas Waduh Fatal ya Tapi kalau ditukar Nanti harusnya Pinjang yang nomor Ini satu karja Satu kedua Bismillahirrahmanirrahim Oke Oke Coba kita lihat sekarang Pindah kemana Tahan ke teman-teman Tetap di nomor satu Ini yang tidak Terjadi pembakaran sempurna Alhamdulillah Hiroblalamin Sudah ketemu teman-teman Ini yang disangkat Tutup ini Sehinggol Ini Patah Jalur Selang vakum Ditik Manipul polat tuh ini pastinya sudah retak tadi kita ambil patah ini kan ujungnya tajam sekali sawah itu teman-teman ini saya cek udah klap-klapnya oke ya inilah kalau diagnose bleset yaitu kemana-mana teman-teman pengalaman ini kelihatan sekali kan teman-teman saya ini amatiran nah ini kan pembelajaran ya kemarin tuh saya ini teman-teman nah ini HIJ ini bocor sana itu yang kena ya satu aja tetep nih satu ini kan udah fatal nih makanya kelihatan satu yang paling parah sangat miskin pengapian ada semua itu harus diingat-ingat teman-teman kenapa itu kemarin kan sampai akhirnya patah karena selainnya kependekan aslinya saya sumbat itu pakai filter rokok pertama nyata malah enggak enak kan ngeluarin sumbatnya susah ya kita potong nah itu kan sudah ngopres ini dengan tutup cover clip ini ya kalau udah tahu baru bisa ngomong ternyata itu paling jengkelkan orang ah cuman itu aja Pak persisiala sama perbaiki apa bateri tertutupu air Oh cuman itu aja Pak jengkelnya apa ongkosnya pemahal ya sudah bisa bilang cuman itu aja karena udah tahu tadi kalau belum kita tunjukkan ya enggak bisa bilang itu aja kalau bilang itu aja saman kerjakan dirikan pastinya ah dah itu lagu lama teman-teman ini saya bilang cuman itu aja ya karena sudah tahu semenar manrim kalau dipasang tutup delgoa nanti bingung lagi ini bentar keretanya terlewat rumah saya itu memang di pinggir ril teman-teman pertama dulu ya kayaknya nggak bisa tidur itu pertama-tama pindah lama-lama nggak ngefek mau keretanya lewat berapa kali yo tetep tahun kesiangan nggak salah subuh hahaha manusia itu pinter beradaptasi Bismillahirrohmanirrohim ya Allah pasti kunci saya itu ya Allah ya Allah ya Allah saya itu mesti lupa teman-teman teman-teman Hai teman-teman sekali lagi ya saya ingatkan saya itu pikun itu sangat berbahaya kan habis melihat klep tadi teman-teman belum dilepas kunci itu lama-lama bisa kendor teman-teman itu baut asker sayangnya Oh itu kalau ada orang di sini mencerlat itu untung tata-tata yang enggak saya menyambut ke atas tapi fatal teman-teman tadi itu bisa kendor teman-teman saya cek dulu nih bautnya sapukul aja ini pastikan lagi patahnya habis ngomong loh teman-teman Ya Allah ya untung pulih itu bukan pulih untuk apa ya teman-teman tuh timing belah karena kan ada di dalamnya ini untuk apa pompa water pump dan dinamu pengisian waduh-duh-duh-duh udah enggak kehitung teman-teman saya itu udah enggak kehitung enggak itu tadi saya kencangin saya pukul-pukul lagi meskipun pengencangannya memang berapa itu kutusnya kemarin Bismillahirrohmanirrohim itu kalinya ternyata di poanjang gitu eh eh sekarang gitu aja ya wes-wes ntar kita lihat Aduh 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 mengerikan darah pada yang terbuka sambungannya ini ke panggung depan hanya ini habis kosong tadi ah lupa yang ada ini belum ada PCP nya waduh PVC nya makanya enggak hidup waduh-duh-duh-duh tar-ta sumbatnya sentar besa pasang aja tutupnya insya Allah udah bener ini sawah insya Allah kan kelihatan kan saya tuh gitu aja mau mengalahkan Dewa Mesin terus subscribernya menyebut suhu hahaha suhu dari Hongkong suhu badan suhu panas dingin elah kelihatan teman-teman ini bener-bener mekanik dagelan Bismillahirrohmanirrohim bentar bentar aja takut udah normal teman-teman Alhamdulillah mekanik konyol mekanik konyol mantap gaya semoga apapun yang saya bagikan ada manfaatnya bagi anda biarlah saya yang menjadi korbannya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh